Sampai warna merasa benar ini ya, ini keratinya sudah menempel di bagian drive gear dan di bearingnya sudah nggak bisa dipakai lagi nih, kasar banget sama sudah goyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo, halo abang kebar youtuber, apa khabar ya teman-teman sekalian, oke ketemu lagi dengan nyanjrel, kali ini kita akan bercanda bongkar sekaligus meragih daryl anjepish attacker 5000 , dari ini putarannya agak kasar ya karena di bagian One Way, ini sepertinya, kita offkan coba, nah bener ya, kalau push off di atas suaranya kita on kan kemungkinan di bagian one way nya yang sudah kering atau kena korosi kalau masuk kita bongkar, kita lepas dulu handle nya oke, kita lepas pull bongkar di bagian truck washer nya untuk truck washer ini modelnya ini menggunakan truck washer nya seperti yang punya detek, detek, dewa nah posisi dari clicker untuk knob ini ada di atas nah di dalam dari truck washer nya itu sendiri kemudian seling teplon seling teplon lagi kemudian yang usi, teplon lagi kemudian yang usi dan yang terakhir teplon oke, untuk pull sudah truck washer sudah semua bisa kita lakukan lepas dudukan sekaligus clicker dari spool nya pertama ini ada pengunci dari bushing nya ini kita lepaskan dulu untuk melepas nya ini kita harus cari ujung nya kita putar sedikit setelah ujung nya ketemu kita tarik yang ujung nya ini keluar naikkan ke atas ya sambil dorong ke atas sambil kita tahan dengan tangan seperti ini supaya tidak terbang nah setelah terlepas tahan tinggal naikkan dengan tangan dorong ke atas setelah terlepas ya setelah terlepas pengunci nya bisa kita ambil bushing dan clicker nya nah untuk melepas pen nya ini kita tinggal dorong saja keluar nah bisa kita ambil dudukan sekaligus klikernya klikernya ini karena sudah lama ini bentar-bentar nyangkut ini ya oke sudah terlepas taruh wuhh keadaan dari main shaft nya sudah sudah seperti ini ya apalagi di bagian dari one way nya kita ambil baut nahan dari mur pengunci rotor nya pernah terlepas pengunci dari rotor kita buka terbuka terbuka ya dari luar ya kelihatan ya di bagian luarnya ini karat-karatnya gak ada tapi yang kita akan pengkar itu nanti di bagian one way nya ini sepertinya di bagian one way nya ini stick-stick nya sudah kena semua selanjutnya kita buka dulu di bagian wheel arm pertama kita lepas roller nya untuk roller ini kita menggunakan kunci plus ataupun mata baut yang pas mata baut yang pas itu bisa kita ambil bautnya dan bisa lepas roller nya wuhh roller ini juga sudah kena garam ya putih semua ini garam itu kemudian ring ini di bawah kita keluarkan sebenarnya ada ring lagi di bagian atas ini sebagai penutupnya ini masih tersangkut disitu karena ya karena garam nya oke lepas ya selanjutnya kita lepaskan bell wire AC untuk bell wire AC ini menggunakan kunci MIN usahakan juga ini harus pas ya mata kuncinya supaya tidak cacat bautnya nanti setelah baut terlepas sudah diambil wah ini berat sekali wuuu keadaannya sampai gini nih gak rempah ini harus kita lepaskan nanti ya setelah bautnya kita lepaskan clutch kemudian clutch nah clutch terlepas kemudian clutch diambil kemudian clutch diambil kita lepaskan buka penutup dari pirnya kita buka penutup kita buka penutup yang pertama yang warna putih ini kemudian kita lepaskan baut pengunci nya nah ini masih ketekanan jadi saya juga tahan dengan bagian atasnya lepaskan secara pelan-pelan dengan kita menahan bagian bawah kemudian tarik ke atas nah otomatis pirnya keluar setelah penutup terbuka setelah penutup terbuka bisa kita ambil pir sekaligus pendorongnya lalu L nya kita ambil disini busing nya bisa dilepas ini karena sudah lama jadi ini sudah menyatu sama asnya oke untuk bagian rotor sudah kita lanjut ke mesin nah untuk kebukaan mesin kita lepas dulu baut pengunci bodi ada 4 ini karena pirinya nyangkut ini bagian atas sama bawah ini mati semua ini kita lepas dulu aja di bagian piniongirnya untuk lepas piniongir baut pengunci dari piniongir kita buka semua dulu pair untuk one way dilepas nah hang ini ada bagian pair ini ini kita tahan disini dan kita lepaskan pair yang atas kita lepas dan kita lepas ini yang ini 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 yang ini ini enggak usah diambil karena ini sudah mengunci ya ini kita lepaskan biring yang atas dulu ya kita bisa tarik ini terkunci karena garam lepaskan biring yang atas setelah pilih rotor yang atas kita lepas one way diambil Hai huh terkunci di bagian bawah ini terlepaskan ya yang bikin suara dari kasar suara kasar itu dari sini manunya ini sudah kalah semua ini kita bersihkannya tapi tak menjamin suara dari kasarnya tadi bisa hilang karena di bagian ini sudah korosi semua nah baru bisa kita ambil main shaft untuk myself belum saya ini kita lepas dulu drive gearnya untuk menggunakan drive gear ya biring di bagian drive gear atas tersangkut karena biring yang yang bagian atas ini sudah korosi juga ya dan sudah goyang ini kita kita lepas biring sama drive gearnya wuuh sampai warna merasa kuning ya ini karatnya sudah menempel di bagian drive gear dan biringnya sudah enggak bisa dipakai lagi nih kasar banget sama sudah goyang untuk ring karena ringnya masih bagus jadi nggak usah kita ganti terus ini juga harus kita bersihkannya dari karatnya menggunakan bensin ya setelah drive gear terlepas bisa kita lepas dulu main shaft dan slidernya ini baut pengunci dari main shaft kita buka dulu saat lepas bautnya bisa kita ambil main shaftnya dan slidernya setelah bautnya terlepas setelah bautnya terlepas setelah bautnya terlepas bisa kita ambil kecil gearnya kemudian ini biringnya juga ngakut ini kita lepas ini penutup dari jalurnya untuk shader kita lepas ini penutup dari jalurnya untuk peiring yang bawah ini masih bagus ya ini uteranya belum kasar terlepas oke untuk bagian mesin sudah piring dari pinion gear kemudian asnya terlepas untuk bagian sudah dipongkar bisa kita lanjut ke pencucian oke setelah dilakukan pungkaran terus berlepas langsung aja kita mengagam perakitannya nah sebelum dirakit jangan lupa di bagian spool bodi jangan lupa di bagian spool terus bodi lalu di bagian rotor diberi dengan oil nah untuk memberikan oil menggunakan kuas yang paling halus ya nah seperti ini kuasnya nah untuk menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dicangkau dengan tisu ataupun dengan kain oke setelah bagian-bagian sudah diberikan dengan oil langsung aja kita mulai ke perakitannya kita mulai dari spool dulu nah dari yang paling bawah ini ya kita berikan oil masukkan kemudian yang bentuknya melingkar ini di paling bawah posisinya kemudian yang ada 4G yang menghadap ke bawah ini kita masukkan ke lubang yang sudah ada di dalam ini nah itu ya lubangnya kita masukkan ke situ kita cek lagi apakah sudah masuk semua oke setelah sudah masuk semua bisa kita lanjutkan oleh sebelum tertahan kita masukkan kemudian yang ini kemudian ditutup lalu dikunci dengan kawat pen ya oke setelah terpasang bisa kita lanjutkan ke bagian rotor bagian rotor ini kita berikan keris dulu ini dudukan dari BWC kemudian bagian close nya pertama didudukan untuk pier dulu kemudian jalur untuk L nya ini setelah diberikan keris bisa kita pasangkan unturi ya setelah itu pier dan pendorongnya ya setelah itu bisa tutup nah sambil kita dorong sedikit ke bawah pier nya nah seperti ini ya seperti itu kemudian dikunci nah untuk pengunci yang bagian dalam ini menggunakan mata baut yang plus bukan yang min setelah yang plus kita pasang yang di dalam sini kemudian ditutup kita pasangkan bautnya menggunakan mata baut yang bintang setelah terpasang kita dorong ini ya masukkan ke tempatnya kita pasangkan ya kawat pendorongnya lalu bisa kita pasangkan kluts nya yep kunci nah di bagian bawah dari baut bunga kunci ini ada ring ini tinggal masukkan ring ke sini langsung di kunci langsung di kunci nah setelah di kunci kita cek ya normal ya lanjut kita pasangkan bell wire AC nya nah setelah terpasang kita cek dulu ini apakah berat atau tidak kalau tidak berat berarti sudah aman ya lanjut ke pemasangan dari roller pertama ini kita gris dulu dudukkan untuk ringnya ini karena ini bagian paling bawah yaitu ring ring teflon ya ring teflon putih ini masukkan setelah ring terpasang baru di bagian atas dari ringnya dibeli dengan gris ini karena tidak menggunakan v-ring ya ini karena ini menggunakan pusing kita berikan gris di bagian rollernya dan bagian atas tutup dengan gris lagi kemudian ring penutupnya dipasang dan bisa kita kunci untuk penata bodi ini sama seperti untuk penata bodi ini sama seperti balut pengunci bodi selan terkunci kita cek dulu ya oke aman putaran dari roller lancar oke bagian rotor sudah kita lanjut ke bagian mesin untuk perakitan mesin kita ratikan dulu di bagian pinion gearnya nah tutupkan untuk one way kita berikan gris ya di bagian pinggirannya nah baru bisa kita berikan gris di bagian pinion gearnya nah setelah itu masukkan pinion gear kemudian bearing yang paling bawah nah untuk bearing yang bawah itu ukurannya lebih tipis ya ketebalannya beda nah ini beda ini ini untuk yang atas yang tebal di atas sedangkan yang tipis di bawah kemudian as untuk one waynya ini bolak-bolak sama ya nah baru bisa kita rakit di bagian one way untuk one way ini kita lihat dulu ada dua titik ini itu posisinya di atas kita masukkan ini dudukkan untuk stick dari one waynya kemudian kita kunci setelah dilakukan pengujian peti ini bisa kita pasangkan dulu nah ini kita pasangkan dulu ya stick-stick dari one waynya untuk pemasangannya ini tinggal di masukkan dari dalam peti ini nah yaitu dorong nah setelah masuk yang lainnya sama lah mak struggle sampai tbic cunggu di bawah setelah kita langsung masukkan ke posisinya kita masukkan pier yang besar ini lubangnya besar masukkan ke one way nya disini setelah masuk naik dulu suara dari one way nya gak bakal bisa hilang ya karena as nya ini sudah aus dudukan untuk piring yang atas kemudian piringnya dimasukkan dan jangan lupa setelah dipasangkan piringnya diberi grease lagi di bagian atasnya lalu bisa ditutup setelah di bagian one way dan pinion gear sudah terpasang semua lanjut ke mesin utama mesin bagian dalam kita grease dulu dudukan untuk pinion gear dudukan untuk gear oscillation kemudian dudukan untuk piring gear ke bawah lalu kita pasangkan piring bagian bawah dulu setelah piring masuk kita berikan grease di bagian gear oscillation langsung dipasangkan setelah terpasang kita kunci nah di bagian bawah paut dari penguncinya ini ada ring ini ada dua ring kita masukkan langsung ke pautnya dan langsung bisa kita kunci oke setelah terpasang ini penahan untuk slidernya setelah terpasang setelah penahan leder terpasang kita lanjutkan perikirisan di bagian threadgear untuk threadgear secara memutar secara memutar setelah oke setelah oke setelah kita langsung pasangkan cek putarannya terlebih dahulu dan kita posisikan as untuk slidernya seperti ini ya satu garis lurus dengan lubangnya jadi harus lurus seperti ini oke setelah diposisikan seperti itu kita grease di bagian slidernya oke masukkan threadernya kemudian bisa kita pasangkan mineshaftnya mineshaft terpasang langsung di kunci oke setelah kunci langsung dig grease di bagian atas dari threadgear kemudian ring untuk threadgear kita pasangkan lalu bearing diberi grease dulu di bagian atas dari bearingnya di bagian pinggirannya kemudian bearing dipasangkan langsung di kunci untuk buat pengunci ada 4 dan ini yang satu beda yang pendek itu pusinya di belakang sini yang lainnya panjang oke setelah bawa terbang semua ring untuk pinon gear yang atas dimasukkan kemudian rotor dipasang dan di kunci jangan lupa posisi mur nya nanti kita lihat untuk posisi mur harus seperti ini lurus dengan lubang paut supaya paut tidak nabrak ke mur pengunci dari pinon gear pinon gear kita cek putarnya lagi ini tidak bisa dihilangin karena bagian as dari oneway ini sudah kena karat semisar kalau kita haruskan lagi otomatis fungional dari oneway nanti bisa menghilang bisa maju mundur nanti ini sudah korosi di bagian as oneway nya meskipun sudah kita gosok beberapa kali pun suara dari oneway nya tidak bisa hilang karena stick stick nya juga sudah kena nah kita pasangkan dudukan dari spool dulu kita pasangkan dudukan spool kemudian pasangkan pen penguncinya setelah pen penguncinya terpasang bisa kita pasangkan klikker kemudian ring pen penguncinya nah setelah ring terpasang pusing kita masukkan kemudian ya carpent pengunci dari pusingnya sip setelah terkunci cek dulu ya putaran dari spool nya aman kemudian kita cek drag nya ya drag ini kita bisa kenceng oke itu dia pembengkalan sekaligus perakitan dari anyfish attacker 5000 mohon maaf bila tetap keserang kata semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax